di channel keren ya cantik banget tapi kalau Naskia mengenakan hijab atau jilbab tuh udah berapa lama udah 9 tahun sih 9 atau 10 gitu tapi kan perkembangannya sekarang luar biasa banget nih, jadi sekarang ini pakai jilbab tuh bukan berarti akhirnya gayanya begitu-begitu aja, tapi bisa fashionable ya kayak gini kan keren gitu, keren banget ya kalau kamu sendiri ngeliatnya gimana sih perkembangan hijab sekarang perkembangannya dasyat banget ya, karena dulu pertama kali aku pakai jilbab fashionnya masih begitu-begitu aja terus paling jilbab terus yang instant-instant juga masih jarang jadi kayaknya gak fashionable banget gitu, terus makin kesini semenjak ada hijabers community juga makin keren-keren lah aku pun sekarang pada akhirnya berani buka butik juga butik jilbab, karena setiap hijabers tuh punya karakternya masing-masing, dan aku mencoba menggambarkan karakterku lewat butik aku oh, hebat banget ya jadi bisa dibuka apa? sambilan usaha betul banget bener banget nah, kalau ngomongin masalah hijab juga ini ternyata ya, kalau orang banyak yang bilang dulu mikirnya gini kalau aktris ada yang pakai hijab berarti berkurang nih perannya dalam dunia hiburan ya, Pak? nanti gak dapet peran lagi nanti gak bisa lagi main film atau apa terus sekarang malah beda ya aku justru kebalikan sebelum aku pakai jilbab dulu aku skuter skuter! selebritis sekarang terkenal jadi orang tuh saya kali dulu tuh awal itu kuliah ayu ting-ting mana? ayu ting-ting skuter selebritis kurang terkenal rakan gua udah terkenal sekarang siapa yang gak tahu ting-ting ya kan? kita juga ada yang kongong juga, Wak gue kongong sama yang pernah ngatain gue skuter aja dulu iya dong oke, jadi pernah ngalamin juga, Kak? pernah, pernah jadi, apa namanya, kalau jalan udah syuting, udah lumayan sinetron udah beberapa udah capek lah syuting terus tapi, tiap ketemu orang makanya artis ya artis siapa ya namanya siapa gitu mereka berusaha untuk mengingat gitu tapi justru pas udah pakai jilbab tau dapet, taunya dapet sinetron yang justru dapet peran utama langsung booming banget dulu kiamat sudah dekat akhirnya, gak usah orang berusaha mengingat aku tanah abang orang udah kayak jilbab saskia meka gitu, Alhamdulillah padahal langsung dinamain gitu ya berarti jilbab membawa berkah kalau buat kamu kita akan ngobrol lebih banyak lagi dan yang terpenting nih nih, ibu-ibu cewek-cewek di luar sana kita nanti akan kasih tau juga gimana tutorialnya supaya anda bisa tampil secantik saskia betul jadi jangan sampai ganti channel pastinya ya tetap disini di arah-ara aja terima kasih masih siap bersama kami kembali lagi di ada-ada aja silahkan rekan saya Indra kamu tuh hari ini cantik banget bikin aku adem gitu rasanya ibaratnya tadi ya kamu tuh kayak gadis payung gitu adem-adem gadis payung ya Pak kalau bicara masalah jilbab ya sekarang ini nih saskia kan ada beberapa orang yang bilang bahwa perkembangan ini baik karena makin fashionable tapi ada juga yang bilang semakin jauh dari syari'i atau syarikat islam syari'at islam syari'at islam gitu ya maksudnya gimana ya kalau kamu ngeliatnya gimana buatku orang mau pakai jilbab aja itu udah satu step yang lebih baik ya jadi kita hargain aja terus yang kedua yang namanya fashion itu kan adalah statement seseorang tentang siapa dirinya kayak kamu pakai begini ya ini adalah kita ketika kita ketemu pertama kali orang kita bisa menggambarkan kira-kira karakternya dia seperti apa atau orangnya seperti apa adalah dengan cara berfasionnya gitu jadi emang kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk kamu harus pakai baju yang seperti ini tapi kan sebenarnya karakter dia gak seperti itu gitu jadi buatku itu adalah kebebasan masing-masing nah kalau dia tambahin dengan jilbab ya buat aku ya itu udah satu step dia ingin menjadi lebih baik lah seenggaknya gitu jadi gak ada yang salah dengan itu sih karena apa yang di mata manusia baik mata manusia mata Allah tuh beda kadang-kadang kita anggap dia jelek tapi taunya di mata Allah dia baik gitu jadi kita urusin diri kita masing-masing lah gitu jadi kalau yang syari atau syariat Islam tadi itu seharusnya gimana sih kalau yang syari mungkin ada beberapa mereka menganggap pakai jilbab yang benar itu harusnya yang tutup sampai kesini yang terpanjang terus pakai dress pakai apa tapi saya juga gak tahu harus benar begitu atau gimana tapi apa namanya ya saya menghargai orang yang menganggap seperti itu seperti bagaimana mereka juga menghargai saya untuk saya berpakaian seperti ini gitu keren nah kalau ngomongin masalah seni nih sekarang ya film ya kan sebagai istri seorang sutradara yang luar biasa pasti nempel tuh ilmu-ilmu saat perfilman ya bener banget karena aku pakai jilbab terus aku bikin butik muslim terus aku melihat perkembangan hijabers yang luar biasa sekarang keren banget akhirnya aku memotret itu semua di film jadi biasanya aku menjadi seorang pemain bikin kali ini jadi produser ikeran 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 itu sesuatu yang beda namanya sesuatu yang baru ya teh iya emang aku selalu tertantang tiap harinya untuk harus stepnya naik terus kan dari pemain terus aku pernah jadi casting director terus jadi casting director udah bosen nih pengen apalagi sekarang coba jadi produser gitu kalau butuh pemain aku bisa aku merankan apa aja loh iya iya ada memang cocok untuk dia ada ada apa itu orang yang suka file itu kan iya iya metri mobil iya iya kan yang penting dapet peran yang penting dapet peran ya tapi kira-kira kalau kita tanya tentang masalah film ini sendiri ya kan ini banyak sekali yang harus diurus sekarang selain perfilman tadi juga ada butiknya juga keluarga juga iya kan kamu gak ribet pastinya siapapun yang bekerja sama seorang perempuan perempuan tetap perempuan apalagi perempuan itu sudah menikah karena ketika perempuan sudah menikah dan punya anak prioritas utama dia tetap adalah suami dan anak jadi aku selalu bilang sama siapapun yang bekerja sama aku kamu bisa kontrak saya tapi at the end the time kalau misalnya taunya saya mau kerja suami saya gak ngijinin mereka harus siap buat saya gak bisa gitu jadi buat saya tetap suami sama anak tetap prioritas utama keluarga adalah prioritas oke sekarang nih untung ada sasya disini ya kita mau ngasih tips buat pemirsa yang sekarang ini lagi nonton mungkin juga lagi mikir-mikir gimana ya cara pake jilbab yang keren gitu kan fashionable nah kita mau hadirkan juga seseorang yang akan membantu kita disini dan dia ini juga fashionable bapak ngut ahli cantik pintar ya kan cucuk tinggi banget tingginya tuh tau gak terakhir kita ukur tingginya 3 meter langsung aja ya misosialito ini cerita sosialita ya harus begitu harus begitu ini adalah model terbaru oh iya eh kalau ada yang mahal banget Tuhan ini lah akhir 1M ARIAS 1M ini gerundungnya model apa kalau saya boleh tahu cantik makin hari ini makin geregetan berjalan bentar kayaknya orang ini orang mereka suruhnya ingin misosialita ini sama Ujibaheda Oh iya apa geng kita gengnya nanti seleskiya pakein hijab ke Bu Ayu 4 menit kira-kira 4 menit kelamaan 15 detik tapi kan kalau sekarang kalau sekarang lo buat tantang balik lo bisa gak ngikutin apa yang kasih setia pakein sama gue udah mbak boleh duduk yang lebih ke belakang mbak pakein aja nih baru mau nanya oke ya kita mulai ya kita liat deh kalau buat aku jilbab itu kan udah tambahan ya orang pake atasan bawahan udah repot gitu kan jadi aku usahain jilbab itu juga sesimpel mungkin jadi jilbabku aku desain yang lo mau ikut rambut atau gak? jadi emang bikinnya yang langsung instan ya barengan ya langsung barengan bulan instan juga buka dulu jambu lo ya pak ini bikin jambu lo dari kemarin ini udah jadi ya berarti ya udah langsung jadi udah langsung jadi oh oke ih tuh ayu begini yang bener tadi yuk ini muka bulat banget keterlokan cantik tau cantik kaki ya sebentar deh yang kamu bikin ini ya ini namanya apa istilahnya? aku sih aku bikin nama jilbabnya dulu jilbab Elsa cuman kebetulan jilbab Elsa ya ini ngapain sih? berusaha dia gak apa? kita biarkan aja dia berusaha jatuhnya kayak ninja loh hei bukan begitu kali ini liat dong cantik namanya jilbab Elsa cuman dulu kebetulan pas abis aku bikin gak lama mba Dewi Sandra pake akhirnya orang-orang tau nya jilbab Dewi Sandra jilbab Dewi Sandra kayak ini ternyata liat deh simpel banget ya tadi ya iya kalo buat hari-hari kan bisa sesimpel ini tapi kalo pengen divariasiin sebenernya dia bisa ditarik kesini oke tambahan lagi terus disini kita kasih oh jadi langsung beda ya kita tusuk sorry ini sorry deh awam banget ya karena kan gak pernah pake jilbab gue ya iya bener iya bener kalo bakal pakenya pinci dong iya bener bukannya biasanya suka ada itu tuh istilahnya dalamannya ninja dulu apa terus main gitu ada sih cuman aku gak suka yang pake gitu-gitu sih karena kayaknya gerah ribet aku sukanya sesimpel ini oh tuh liatuh praktis banget coba sekarang kalo ini boleh gak dibenerin boleh disini dibuat lagi oh sini ya mau apain sih kacau banget ya ini ibu diapain ini ibu iya ala iyaaa nah kalo kalo ini pake yang kayak model aku ini juga gak sampe 1 menit sebenernya oke ini gampang banget ya jadi pake jilis nah tuh udah yes oke ini udah pake gini terus ini ini diputar gini diputar iyaaa oh di ayat itu main pesantren apa ya kamu ya sinetron apa ya pesantren rock and rock iyaaaah bener dia iyaaaah bener pesantren iyaaaah ih sama sekali nggak lama ya cepet banget ternyata ya nggak usah nggak usah udah-udah tapi nih satu hal lagi buat teman-teman di luar sana ya penonton yang mungkin mereka ingin mulai belajar untuk pakai jilbab apa pasannya dari saya sekian pakainya sesimpel mungkin jangan terlalu berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu terlihatnya justru nggak enak terus apa namanya tetap pakai sesuai dengan karakter kamu jangan tertuntut kalau orang lain ntar kalau pakai begini orang lain terkomentarnya jelek atau apa yang jelas pakai buat diri kamu berfasion buat diri kamu bukan buat orang lain yang luar biasa untuk filmnya untuk bukitnya juga ini pada mau ke butik kamu disini aja deh ya nggak mau pakai jilbab nanti kita akan hadirkan lagi nih ada seseorang yang juga pakai jilbab cantik banget kita akan ngomongin soal remaja di abad 21 tetap di ada-ada aja seru banget nih kali ini kita akan ngobrol ya masih di ada-ada aja tentunya dan pemirsa kita mau ngomongin soal remaja perkotaan di abad ke-21 kenapa penting sih jadi gini sekarang ini tantangan buat remaja perkotaan di abad 21 tuh pasti semakin besar karena kita tahu sendiri ya abad 21 sekarang ini dunia internasional tuh semakin terbuka gampang banget dari negara satu ke negara lain tuh saling berhubungan dan tentunya globalisasi ini semakin tinggi interaksi dari berbagai negara yang ada di dunia semakin intensif semakin terbuka juga dan jadi tantangan baru untuk para remaja supaya bisa menghadapinya dengan baik ya kan di abad 21 ini juga ada perubahan besar-besaran di wajah dunia dan juga tentunya dipicu oleh persaingan yang lebih kompetitif nah kita harus siapin nih supaya remaja Indonesia bisa menghadapinya dengan baik nantinya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik juga nah terutama salah satunya adalah dengan menguasai teknologi informasi ya atau IT bersama saya disini sudah hadir aduh seneng banget hari ini teman-teman luar biasa yang pertama Bapak Marzuki Ali boleh kita bergantung pengelola pendidikan ya Pak ya dan juga pemerhati masalah kependudukan tentunya dan Mbak Marissa Hak ini pernah juga menjadi duta BKKBN ya kan dan emang pas banget karena dua anak cukup ya laki-laki perempuan sama aja Mbak Marissa Hak kita bergantung tangan oh oke pengelola pendidikan apa kabar baik ya Alhamdulillah Alhamdulillah baik nah ini kalau kita ngomongin masalah remaja di perkotaan nih kalau menurut Bapak sendiri dari pengamatan Bapak ya kondisinya seperti apa nih remaja-remaja di perkotaan Pak? ya kita gak bisa menjeneralisir ya situasi atau persoalan remaja pada saat ini ada kelompok remaja yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri ya seolah lupa dengan lingkungan ya bagaimana yang bersangkutan kelompok itu bagian daripada masyarakat berbangsa dan bernegara ada yang juga sibuk dengan tawuran ya kenakalan-kenakalan remaja yang sudah menjadi lingkaran hitam selama ini dan juga ada yang ikut-ikutan di dalam kegiatan-kegiatan yang negatif kita saksikan ada narkoba dan sebagainya itu yang kita lihat tapi intinya adalah bagaimana semuanya ini memahami bahwa mereka adalah bagian daripada masyarakat bahwa mereka itu adalah yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia ini yang harus kita pahami sesuai dengan kelompok daripada masing-masing sehingga pembinaan yang kita berikan kepada mereka tentu menjadi fokus oleh karena tidak bisa kita generalisir bagaimana situasi kondisi anak-anak muda sekarang ini khususnya para remaja yang sedang mencari bentuk betul ya mereka sedang berkembang ya persoalan biologisnya, psikologisnya, kehidupan sosialnya sedang mengalami perubahan nah pada saat mengalami perubahan itulah situasi-situasi lingkungan ini juga harus kondusif dan lingkungan yang memberikan pendidikan yang cukup pada mereka sehingga memahami kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terpanyak memberikan kontribusi yang positif lah bahwa mereka akan menjadi pemimpin menjadi bagian daripada masyarakat misalnya yang berguna bagi kepentingan yang besar betul, nah Pak kalau kita lihat spesifikly di abad ke-21 ini nih kalau Bapak dulu remaja abad berapa Pak? maunya Bapak dulu remajanya di mana sih Pak? di Jakarta atau di? ya, Jakarta dan Palembang di Jakarta dan Palembang nah berarti kan Bapak bisa melihat nih ya, mengamati gitu kalau untuk di perkotaan, terutama di abad ke-21 tantangan terbesar buat remaja itu apa ya Pak kira-kira? ya, sebetulnya kita tidak bisa melihatnya hanya dari sisi sempit saja ya kenapa? tantangan itu bisa datang dari luar bisa juga dari dalam dan yang paling penting adalah dari dalam diri sendiri nah ini bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita ini menjadi orang yang betul-betul mampu artinya mengantisipasi menghadapi lingkungannya menghadapi pengaruh-pengaruh luar nah oleh karenanya pendidikan kepada anak-anak kita ini harusnya, ini diutamakan sehingga terbangun karakter yang kuat ya sehingga mereka siap untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu nah kalau tidak diberikan maka sangat mudah dengan perkembangan kita tahu globalisasi ya di arus informasi demikian cepatnya dengan IT yang demikian canggih sekarang ini pengaruh-pengaruh luar itu demikian besar lingkungan yang tidak kondusif maka anak-anak kita seringkali tergeret pada hal-hal yang negatif itu yang harus dihindari ya nah Mbak Risa remaja tahun berapa kecil ya? kira-kira tahun berapa bang ya? 20 ya 70-80 deh tapi pasti beda kalau melihat sekarang dibandingin dulu dan aku juga masa kecilnya sempat di Sumatera Selatan karena ayah saya jadi perusahaan minyak dan kemudian dulu tuh saya suka outdoor bermain kayak naik sepeda main kasti bola gebok tau gak? bola gebok ketahuan angkatan ya Mbak ya? nah jaman sekarang udah gak ada karena wakannya udah gak ada benar sih dan kemudian kita tahu anak-anak remaja yang seumuran eh kamu remaja gak sih? remaja remaja banget yang kayak segini tuh kan energinya tuh yang betul-betul istilahnya tuh meledak-meletup gitu loh ada yang harus disalurkan dan jaman aku dulu masih ada tuh untuk olahraga tertentu kalau sekarang kan kayak misalnya futsal ya bayar gak sih? bayar tuh jaman dulu kan gratis dan kalau misalnya perbandingan desa sama kota kalau desa kan masih ada lahan dia bisa lari-lari di pematang sawah bisa berlangsung di sungai iya gak bayar ya gak bayar sehanjutnya manjat pohon apa segala macam iya kalau disini agak mulai gak ada jadi mungkin energi itu bisa apa ya bisa harus jadi positif ada penyaluran tidak harus jadi tawuran tidak harus bersentuhan sama pengedar narkoba nah tuh atau jadi nerd di depan gadgetnya dan hanya dengan diri sendiri dan antisosial iya iya jadi butuh satu komunitas yang memang bisa bisa memberikan jalan luar lah bener kerjasama dengan orang tua dengan guru di sekolah atau pemuka agama gitu-gitu loh nah ini apakah bisa dibilang berarti bahwa ternyata untuk remaja di perkotaan itu akan lebih besar tantangannya ketimbang mereka yang di desa emm boleh dibilang iya walaupun tergantung kota dimana dan desa dimana gitu jadi gak betul kata pak Marzuki Ali gak boleh terjadi jadi case tadi lah gitu per apa ya lokal spesifik seperti itu kalau konteks Jakarta yang saya lihat adalah kesulitan untuk mendapatkan lahan bermain bahkan dekat rumah saya di Bintaro itu daerah Lebak Bulus kan katanya mau digusur tuh yang buat main bola tuh terus gimana dong terus mau main bolanya dimana masa di jalan raya jangan dong bahaya mbak itu serem banget dan itu tadi anak-anak muda jaman sekarang butuh dekat dengan olahraga supaya energinya terbakar dan jadi positif temen-temen saya ini penonton ini semua olahraga nih layangan ya mainnya ya kalau gak tahu makanya rambutnya pada merah-merah nih alay anak layangan tapi main layangan juga gimana kesangkut amal kambol istri aduh repot lagi urusannya ya tapi untungnya pemerintah juga sebenarnya tidak tinggal diam ya Pak Manzuki ya melihat semua ini gitu salah satunya BKKBN ini punya satu program yang saya suka banget namanya Gendre generasi berencana nih pak dimana remaja-remaja ini tuh harus disiapkan secara matang supaya ketika mereka dewasa nanti bisa menjadi orang yang berguna pendapat bapak gimana pak soal Gendre ya saya kira memang tidak bisa dilepaskan ya anak-anak ini harus dibina dan harus dididik dan yang paling penting adalah keteladanan keteladanan ini yang sudah semakin sulit sekarang ini orang berikan keteladanan untuk jujur ya keteladanan untuk pekerja keras nah ini yang semakin sulit kita lihat value ya pak ya sehingga yang dilihat itu adalah seolah-olah instan makanya anak-anak muda mencapai sesuatu kelihatannya ingin instan saja mau cepat kaya mau cepat jadi pejabat mau cepat besar mengambilkan proses tanpa melalui proses yang baik dan benar ya sehingga pada saatnya nanti mereka jadi pemimpin itu betul-betul siap untuk menjadi seorang pemimpin yang berikan manfaat yang sebesar-besarnya nah jadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan peran BKKBN kalau jaman Orde Baru kayak kita tahu kan bagaimana membuat keluarga itu keluarga kecil keluarga yang bahagia keluarga yang sejahtera nah kalau jaman reformasi seolah-olah kebebasan kebebasan itu punya anak pun seolah-olahnya sebebas-bebasnya ada anak tiga anak empat anak itu tidak ada dipantau sama sekali nah sekarang dirasakan dengan pertumbuhan yang relatif tinggi ya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini kan menggerus pertumbuhan ekonomi yang kita kerjakan setinggi apapun pertumbuhan ekonomi yang kita dapatkan ini akan habis dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi oleh karena penduduk ini harus dikendalikan kalau tidak dikendalikan ini persoalan yang besar bagi masa depan bangsa kenapa? masyarakat ini perlu dididik perlu dibekalin perlu dibangun karakternya supaya memberikan manfaat nah kalau tidak disiapkan dengan baik ini akan menjadi penyakit masyarakat ke depannya setuju jadi jangan lupa dua anak cukup laki-laki perempuan sama saja kita akan segera laki-laki perempuan kita akan tetap di ada-ada aja kita masih bicara tentang tantangan yang harus dihadapi oleh remaja perkotaan di abad 21 masih bersama dengan Bapak Marzuki Ali dan juga Mbak Mariza Hak disini dan pas banget ya yang bawain acara remaja ya kan? pas banget belum selesai remaja 20 tahun yang lalu sekarang udah uzur juga kita belum lah gimana Pak Marzuki Pak Marzuki sebenarnya ya kendala nih kalau kita omongin masalah kendala yang dihadapi oleh semua pihak sebenarnya ya termasuk keluarga ya pendidik dan juga negara gitu dan pemerintahan untuk remaja-remaja di abad 21 itu apa biasanya Pak? ya kita tahu kan Indonesia ini kan luas tidak mudah tidak mudah kita mampu ya mensosialisasinya secara merata kepada seluruh remaja Indonesia secara baik dan benar jangan kita melihat Indonesia hanya Jakarta Indonesia itu ada 5.000 pulau yang dihuni kita sering berpikir tentang Jakarta saja padahal Indonesia dibangun dengan banyak manusia di seluruh wilayah Republik Nusantara ini ada di 5.000 pulau yang dihuni nah oleh karenanya ini kendala komunikasi ya ini harus selesaikan jadi bagaimana komunikasi ya dari pusat-pusat informasi itu sampai kepada anak-anak kita yang ada di setiap wilayah di Republik Nusantara ini supaya mereka mendapatkan informasi yang baik dan benar ya tentang situasi perkembangan dan apa tantangan-tantangan apa harapan terhadap mereka untuk artinya mengantisipasi atau menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara ini nah yang kedua adalah bagaimana membangun pengertian yang sama tentang persoalan remaja kita tidak punya persepsi yang sama tentang apa yang dihadapi para remaja ada yang bilang ini karena persoalan orang tuanya sendiri kenakalan orang tua jadi artinya ini harus sama persepsi dulu terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh remaja sehingga kita fokus untuk menyelesaikan masalah itu saya kalau bicara tentang kenakalan bagaimana mengatasi kenakalan dimana kenakalan itu terjadi nah bagaimana pada siapa yang melakukan itu kapan dengan cara bagaimana jadi ini harusnya ya dilakukan dengan baik dan benar oleh karenanya harus dibuat satu program yang terpadu nah ini kita kembali kepada kalau dulu kita kenal BKKBN saya tidak tahu dalam konteks ini apa BKKBN ini kan bagaimana mensosialisasikan keluarga kecil keluarga bahagia keluarga sejahtera kan nah ini tentu ada program-program khusus dan ini menyembar ke seluruh Indonesia nah bagaimana program BKKBN ini disinergikan dengan program-program pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan yang sekarang ini dikdas apa ya dikdas sebut ya pendidikan dasar menengah dan kebudayaan nah sehingga sinergi kegiatan pendidikan dengan apa yang dilakukan oleh BKKBN tidak tumpang tindi dan tidak berartinya berseberangan tapi harus sinergi sehingga dana yang digunakan juga menjadi efektif dan efisien dan tujuan kita untuk membangun remaja kita menjadi remaja yang bagaimana kita harapkan yang berkarakter artinya memahami bagaimana masa depan bangsa apa yang dihadapi bangsa pada saatnya apa yang harus mereka siapkan ini betul-betul kita siapkan secara baik dan ini saya bilang tadi kelembagaan negara ini yang harusnya melakukan itu dengan baik dan terkait otonomi daerah tentu harus sinergi juga dengan pemerintah kita daerah oke memang ini kompleks banget untuk remaja ini tidak gampang kita tanya langsung dari orang tua yang pernah punya dua anak remaja masih bukan pernah mereka kan maksudnya sudah tidak remaja lagi sekarang dulu pernah nih mengalami masanya sekarang kan sudah pada the growing pain saat-saat yang sudah mulai dewasa ya mbak ya nah ketika mereka remaja dulu sebenarnya peran orang tua Mbak Marisa sebagai orang tua ya itu seperti apa nih seharusnya perannya untuk remaja menjadi semacam teman ya karena kita tahu yang namanya peer group itu bisa bagus bisa tidak bagus dan teman permainan sebaya bisa tidak terseleksi oleh orang tuanya jadi saya sama suami itu bermain peran gitu bang jadi aku jadi jadi nanak sihir yang sangat jahat suamiku itu menjadi pria yang baik hati good talk bad talk ya the don't the doos karena kan anakku dua-duanya perempuan jadi pasti dekat sama bapak nah kalau misalnya semua gak boleh gak boleh gak boleh kan pasti anak mencari pengganti si ibu yang kuat untuk nanak sihir ini di luar rumah itu bahaya kita gak tahu siapa di luar itu nah suamiku menjadi yang sangat akomodatif yang boleh 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 sehingga rule of law dalam rumah tangga itu terjaga nah setelah mereka melalui masa remaja mulai kembali lagi menjadi sahabat ibunya dan disiplin bapak misalnya yang mau ngegebet dan tergebet atau kambulan itu kan agak-agak umur-umur segitu kan nah itu seleksinya lewat bapaknya nah sini oke sini maaf ya berani gak tuh lewat bapaknya ya kan kayak gitu ya jadi intinya adalah eh bagus nggak ngasih bagus maksikang aku malu jadi intinya pembagian peran disini sehingga anak tetap merasa bahwa orang tuanya adalah orang yang mengerti apa yang diinginkan mereka apa yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka gitu loh jangan mencari pengganti di luar yang kita gak tahu siapa mereka jadi selain sebagai orang tua harus juga sebagai mentor harus juga sebagai sahabat harus juga sebagai temen semua deh temen diskusi benar-benar lengkap perannya sebagai orang tua akomodator lah ya iya iya saya kira apa yang sampaikan Pak Eca betul ya pendidikan di lingkungan keluarga itu sangat penting ya utama ya bang ya itu yang paling utama kalau pendidikan di lingkungan keluarga ini sangat kuat ya baik maka dia mampu mengadaptasi ya apa yang terjadi di luar iya betul nah masalahnya di perkotaan khusus perkotaan ya bapak ibunya sibuk cari uang bang semuanya cari uang anak sudah dimana pagi udah pergi sehingga anaknya besar oleh pembantu ya tapi ada jalan keluarnya sih bang pakai IT-ICT jadi orang tua itu misalnya punya grup WA barang atau BB warang jadi apapun dilakukan si ibu dan si ayah anak juga bisa tahu tapi memang harus berbagi peran tadi penting ya kita gak boleh melupakan komunikasi yang artinya bersentuhan itu penting gak bisa anak-anak itu hanya di apa dalam konteks hubungannya begitu aja gak bisa dia pengen sentuhan anak itu kadang-kadang kita tidur bareng oh iya tidur bareng saya kebetulan juga dua putera satu putri kita berempat tidur bareng gitu kan situasinya kan lain jadi terasa hangat sekali sih jadi namanya quality time biar sedikit asal bagus agak juga mesti dikritisi ya bang ya betul jadi butuh juga kebersamaan yang agak iya agak panjang tadi keren tuh mbak Ece bilangnya bahwa kita manfaatin dong teknologi yang ada di abad 2-1 ini teknologi semakin canggih bisa dimanfaatkan kok untuk grup WA nah misalnya grup WA atau apapun itu yang dipilih ya jadi memankan teknologi ini untuk bisa memonitor remaja-remaja ini dan mengeratkan hubungan antara remaja dengan orang tuanya tapi tapi dengan cabaran juga kita minta izin anaknya apakah boleh ibu sama ayah ikut memonitor hampir dalam setiap kegiatan kamu nak oh iya karena kan anak-anak juga suka kalau lagi menjelang mentas atau baru neptes istilahnya gitu kan suka very critical gitu ya apapun yang dilakukan orang tuanya salah dan enggak gitu ya jadi cara Nabi Ibrahim deh bagus tuh kan ditanya kepada anaknya nak bolehkah aku memenggal kepala mu waktu zaman kurban gitu ya kan jadi ada interaksi dialogis yang mutual respect gitu ya dalam satu hormat-mahormati yang sederajat walau orang tuanya tetap paling yang diutama yang diutama gitu ya dan ini yang terpenting bahwa dengan semua yang tadi kita bahas ini ya berharapnya nantinya nih Indonesia punya remaja-remaja yang berkualitas jadi ketika mereka menjadi orang dewasa mereka juga bisa menjadi orang yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan jangan cepat menikah jangan cepat punya anak nikmati masa muda yang berkualitas genre banget tuh genresi berencana ya salam genre dan setelah itu nanti dalam usia yang cukup matang anaknya dua aja salam genre salam genre terima kasih banyak bang Risa tegi banget nanti kapan kita ngobrol lagi ya oke makasih diundang ya salam BKKBN salam dua anak salam genre salam genresi berencana kita pamit ya semoga apa yang kita bincangkan ini bisa menjadi satu tambahan ilmu lagi buat kita semua dan yang terpenting Indonesia nanti bisa menjadi bangsa yang luar biasa salam kejimbang